Dipersembahkan oleh Dukungan itu disampaikan pada acara press conference ini Bersama Mandalika Grand Prix Association MGPA Pada hari Rabu 2 Februari 2022 Di kantor pusat ini Kompleks Gelora Pungkarno Dalam kesempatan ini Bambang Susatyo menyampaikan harapannya Terkait pelaksanaan MotoGP di sirkuit internasional Mandalika Terjadinya pertumbuhan ekonomi Dalam kegiatan ini Dari orang yang datang akan tertarik menjadi prestasi Menjadikan Mandalika Salah satu destinasi investasi yang menarik Karena karakter link alamnya yang luar biasa Jadi ini jualan yang berkesinambungan Selain kita menjalankan sirkuit Tapi juga kita berjualan alam yang ada Itu jualan ini adalah ekonomi yang kita Sehingga juga di samping itu juga ekonomi kreatif bisa hidup di kawasan tersebut Perhelatan MotoGP tahun ini merupakan yang pertama kalinya digelar di Indonesia setelah 25 tahun Ajang balap motor kelas wahid ini diharapkan bukan hanya dapat meningkatkan perkembangan dunia otomotif Indonesia Tetapi juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata Selain itu dari ajang ini dapat menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia siap menjadi Tuan rumah ajang otomotif bertaraf internasional MotoGP ini adalah soal pertaruhan nama Indonesia di dunia internasional Satu, yang kedua semua tahu Dunia juga tahu bahwa sirkuit Mandalika ini diinisiasi oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi Sehingga suka tidak suka, diminta atau tidak Ini akan support all out untuk menselesaikan acara MotoGP ini bersama MGPA dan ADDC Jadi ini adalah soal harga mati harus sukses Dengan adanya perhelatan MotoGP di sirkuit internasional Mandalika Diharapkan bisa melahirkan pebalap-pebalap Indonesia yang dapat berpartisipasi di ajang bergengsi dunia Dipersembahkan oleh Terima kasih telah menonton!